GOSPEL BIBLE STORY Queen Esther Speaks Up Raja Ahasirueros memerintah Persia. Dia menikahi gadis muda bernama Esther. Esther adalah salah satu umat Tuhan. Tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Esther mengerahasiakannya. Esther memiliki paman bernama Moderkai. Yang mengasihi dia. Suatu hari Moderkai mendengar kabar buruk. Dia mendengar bahwa penasehat Raja Haman membuat rencana yang jahat untuk meminasakan semua umat Tuhan. Umat Tuhan membutuhkan pertolongan. Umat Tuhan membutuhkan seseorang untuk berbicara mewakili mereka. Mereka membutuhkan seseorang untuk menyampaikan rencana jahat Haman kepada Raja. Moderkai tahu siapa yang dapat menolong umat Tuhan. Esther dapat berbicara mewakili umat Tuhan. Ratu Esther dapat memberitahu Raja Rahasianya. Jika Raja Ahasiweros tahu bahwa Esther adalah bagian dari umat Tuhan maka dia tidak akan membiarkan Haman melakukan hal yang jahat. Raja Ahasiweros sangat senang melihat Esther. Dia menyambut Esther dalam ruangan tahtanya. Esther akhirnya memberitahukan kepada Raja mengenai rahasianya. Ketika Raja mendengar bahwa Esther adalah salah satu umat Tuhan, Raja menghukum Haman yang jahat. Umat Tuhan menjadi selamat. Apakah kamu pernah merasa takut untuk membela orang lain? Kita dapat menjadi berani dan berani untuk menolong orang lain. Karena Yesus sudah terlebih dahulu membela kita. Yesus membela kita di hadapan Bapak. Seperti Esther membela umatnya di hadapan Raja Ahasiweros. Hai Riverside Kids, gimana ceritanya? Menarik kan? I hope it will be a blessing for you. Jangan lupa like, share, and subscribe Riverside Next Game. God bless you! Sub indo by broth3rmax